Pertandingan sepak bola antara Persi Kota Tangerang melawan Farmel FC Ricuh. Aktris sekaligus pemilik Persi Kota Prili Latukonsina mengeluhkan Kinerja Wasid yang memimpin pertandingan. Lagi-lagi gelaran sepak bola tanah air diwarnai kericuhan. Pertandingan Liga 3 musim 2021-2022 antara Farmel FC berhadapan dengan Persi Kota Tangerang yang digelar di Stadion Gloradilta Sidoarjo berlangsung dengan tempo tinggi. Sejak poluit dibunyikan, Wasid beberapa kali mendapat protes dari pelatih dan official team. Puncaknya saat tim tuan rumah mendapat hadiah penalti. Pertandingan sempat terhenti dan petugas harus masuk ke lapangan untuk menenangkan pemain tim tamu. Di bawah kedua, kericuhan diwarnai adu jotos antar pemain dan memaksa perangkat pertandingan menghentikan laga. Pelatih Persi Kota Tangerang menilai kepemimpinan Wasid yang buruk memicu terjadinya kericuhan. Artis sekaligus pemilik Persi Kota Tangerang, Prili, Latu, Konsina juga turut menyeroti kinerja Wasid. Ia berharap PSSI dapat melakukan evaluasi terhadap Wasid yang bertugas. Adu jotos di lapangan hijau ini menambah panjang deretan kericuhan pada laga Liga Tiga Musim ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, I News melaporkan.